Polresta Bandar Lampung Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Deniz Arya Putra mengatakan bila pihaknya mengamankan satu dari empat pelaku penganiayaan, yakni Na, 19, warga Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Menurut Deniz Arya Putra, peristiwa penganiayaan yang dilakukan Na sempat dikait-kaitkan dengan geng motor. Akan tetapi, kejadian itu merupakan pertikaian antara pribadi pelaku dengan korban. Deniz Arya Putra mengungkapkan, pelaku Na mempunyai masalah secara pribadi dengan korban Arief Sanjaya. Diketahui pelaku Na ini tidak sendirian dalam menjalankan aksinya. Melainkan bersama rekannya inisial M, menurut Kompol Deniz Arya Putra, pelaku pembacokan berinisial M ini mengajak Na dan tiga temannya untuk menemui korban. Karena menurut keterangan, pelaku M ini telah dicekoki minuman keras, miras oleh korban Arief Sanjaya, kata Kompol Deniz Arya Putra. Kemudian pelaku Na beserta empat orang lainnya menemui Arief Sanjaya dilungsir di jalan Diponegoro Teluk Betung Utara. Jadi setelah pelaku M bersama rekannya yang lain termasuk Na bertemu Arief Sanjaya, lantas pelaku turun dari motor. Deniz Arya Putra menambahkan, pelaku Na dan tiga teman lainnya menunggu di atas motor. Kemudian pelaku M ini langsung menyebetkan sajam jenis celurit ke arah korban Arief Sanjaya, kata Kompol Deniz Arya Putra Sanjaya. Lalu pelaku dan kawan-kawan kabur. Masa yang ada di sekitar kejadian mengejar pelaku. Pelaku Na menabrak pembatas jalan dan terjatuh sedangkan teman-temannya melarikan diri. Kemudian Na diamankan oleh masyarakat sekitar lalu diserahkan ke pihak kepolisian. Barang bukti yang diamankan yakni satu bilah senjata tajam jenis mandau gagang berwarna hitam panjang 60 cm, kata Kompol Deniz. Menurut Kompol Deniz, pelaku dikenakan Pasal Undang-Undang UU Darurat Nomor 22 Tahun 1951. Sedangkan pelaku lainnya identitasnya masih dalam penyelidikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!